adalah model yang selalu diminati oleh konsumen dan dibalik semua hasil kerajinan terselip sejumlah tempat diri sekarang saya ini ada di desa Dahirang di kecamatan Kapuas Ilir saya boleh oleh-oleh dulu karena disini dengar-dengar salah satu dari sekian banyak pusat kerajinan buah tangan perburuan yang tidak akan saya lewatkan hmm banyak juga ya jadi bingung ini salah satu kerajinannya dari karet mau tahu cara pembuatannya sebesar? ini bahan bakunya dari pohon getah nyatuk hidamnya dari pangkalan ini dipotong-potong boleh masukin disini perebusan ini bertujuan agar karet menjadi lebih empuk sehingga memudahkan proses pembentukannya proses selanjutnya adalah pembersihan bahan dasar sepertinya mudah jadi penasaran selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sebab pun bisa dengan permintaan bener ya bisa ya? kalau ini bisa dong? bisa yakin? belanja bisa? iya bisa kita kasih tantangan ke mas Hanuk adalah model yang selalu diminati oleh konsumen dan dibalik semua hasil kerajinan terselip sejumlah makna kejarah orang Dayak ini yang ada terbuat-terbuat di patung-patung atau di perau-perau itu memang ada sederhana kalau ini memang ini kalau sifatnya ini orang betiwa bukan? orang tiwa ini sandong namanya ini ini di dalam ini sandong jadi orang bungkar itu bungkar tulang-tulang itu harus masuk sini suhu tidak stabil proses pembuatan akan memakan waktu lebih lama selamat menikmati jika kalau tetap mas Hanuk bisa menerima tantangan saya jadi dong belajar dan ada lagi satu lagi jangan kaget ya Ini hasil perbuatannya Muhar dan saya pastinya Silahkan persepsi masing-masing apa Cuma kalau saya memuhar persepsinya kucing Ya sudah lah Maksudnya belanja oleh-oleh